Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Anak-anak, kita berjumpa kembali dalam pembelajaran daring kimia lintas minat Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas mengenai asam karboksilat atau asam alkanuat Simak penjelasan yang akan ibu sampaikan baik-baik ya Rumus umum dari senyawa asam karboksilat adalah RCOOH Di mana, atom H di sini adalah sebagai penanda bahwa dia merupakan senyawa asam Kemudian, gabungan dari rantai karbon, gugus karbonil, dan atom O atau RCOOH merupakan gugus alkanuat Jadi, asam karboksilat disebut juga sebagai asam alkanuat Sedangkan rumus molekulnya adalah CNH2NO2 Sekarang kita akan belajar mengenai tata nama senyawa asam karboksilat Ada dua sistem penamaan senyawa asam karboksilat Yaitu sistem resmi atau sistem IUPAC dan sistem trivial atau nama LASIM Pertama-tama, kita pelajari dulu nama rantai induk untuk senyawa asam karboksilat Yang pertama, jika senyawa asam karboksilat tersebut mengandung satu atom C Rumusnya akan menjadi HCOOH Jika dituliskan akan seperti ini ya HCOOH Di mana atom H di sini merupakan penanda bahwa dia senyawa asam Dan HCOO merupakan gugus metanoat Jadi, senyawa asam karboksilat dengan satu atom C Memiliki nama asam metanoat Atau nama LASIMnya adalah asam formiat Kemudian, jika asam karboksilat tersebut mengandung dua atom C Maka, rumus strukturnya akan menjadi CH3CHOOH Atom H merupakan penanda jika dia merupakan senyawa asam Sedangkan, gugus CH3CHOOH disebut sebagai gugus etanoat Jadi, senyawa asam karboksilat dengan dua atom C Bernama asam etanoat Sedangkan, nama LASIMnya adalah asam asetat atau asam cuka Berikutnya Jika senyawa asam karboksilat tersebut mengandung tiga atom C Maka, rumus strukturnya akan menjadi CH3CH2CHOOH Nama resminya adalah asam propanoat Sedangkan, nama LASIMnya adalah asam propionat Selanjutnya, jika senyawa asam karboksilat tersebut mengandung empat atom C Maka, rumusnya akan menjadi seperti ini CH3CH2CH2CHOOH Atau, dapat pula ditulis dengan C3H7COOH Nama ayupetnya adalah asam butanoat Sedangkan, nama trivial atau nama LASIMnya adalah asam butirat Dan seterusnya Sekarang, kita akan belajar sistem penamaan untuk senyawa asam karboksilat Langkah pertama Yang akan kita lakukan ketika ingin memberi nama senyawa asam karboksilat Adalah menentukan rantai induk Yang menjadi rantai induk disini adalah Rantai karbon terpanjang Yang mengandung gugus Alkanoat Misalnya, kita punya senyawa seperti ini Maka Rantai induknya adalah yang lurus ini ya Kemudian, langkah keduanya Kita beri nomor Sedemikian sehingga Atom C dari gugus karbonil Mendapat nomor sekecil mungkin Misalnya, pada senyawa Contoh Nah, atom C gugus karbonil Itu yang ini ya C rangkap 2O Supaya atom C gugus karbonil ini Mendapatkan nomor sekecil mungkin Kita beri nomor Dari ujung sebelah kanan ya Jadi, atom C karbonilnya Mendapatkan nomor 1 Kemudian, atom C yang ini nomor 2 Nomor 3 Nomor 4 Kemudian, langkah yang ketiga Kita beri nama Dengan rumus penamaan Asam Strip Nomor cabang Strip Nama cabang Strip Nama Rantai induk alkana Tetapi, belakangnya diganti dengan Oat Jadi, untuk senyawa pada contoh Namanya adalah Asam Strip Dia memiliki satu cabang Yakni, cabang metil Dimana cabang metilnya Terikat oleh atom C Nomor 2 Maka, namanya adalah Asam 2 Metil Kemudian Senyawa ini Mengandung 4 atom C Alkana yang mengandung 4 atom C Adalah Butana Nah, karena dia senyawa asam karboksilat Butananya menjadi Butanoat Seperti ini ya Sekarang kita akan belajar Nama lazim Atau nama trivial Dari senyawa asam karboksilat Dimana Pada Pemberian nama Senyawa asam karboksilat Dengan sistem trivial Perbedaannya Terletak pada Nomor gugusnya Jika gugusnya Berselisih Satu atom Dengan C karbonil Maka Dia dikatakan Terikat pada Atom C Alfa Jika berbeda Dua atom C Maka dikatakan Dia terikat pada Atom C Beta Dan jika berbeda Tiga atom C Dia dikatakan Terikat pada Atom C Gamma Jadi untuk senyawa ini Namanya adalah Asam Nah Cabang metilnya Berbeda Satu atom C Dari C karbonil Maka Dia diberi Sistem penomoran Dengan Alfa Alfa Metil Nah Kemudian Dia terdiri Dari Empat atom C Empat atom C Semestinya Buta nuat Tapi disini Kita pakai Nama lasim Dari buta nuat Nama lasim Dari buta nuat Adalah Butirat Seperti ini ya Sekarang kita akan Belajar Reaksi-reaksi Yang melibatkan Senyawa asam Karboksilat Reaksi yang pertama Karena Sejatinya Senyawa asam Karboksilat Itu bersifat asam Maka Dia dapat Bereaksi Dengan suatu Basa Membentuk Garam Dan Air Contohnya Misalnya Kita punya Senyawa Asam Karboksilat CH3 COOH Atau Asam Etanoat Ditambah Basa Berupa NaOH Maka Hasilnya Adalah Nah CH3 COOH Akan Terionisasi Menjadi H plus Dan CH3 COO Min Sedangkan NaOH Terionisasi Membentuk Na plus Dan OH Min CH3 COO Min Dari CH3 COOH Kemudian Akan Bergabung Dengan Na plus Dari NaOH Membentuk CH3 COO Na Atau Natrium Asetat Plus Nah H plus Dari CH3 COOH Akan Bergabung Dengan OH Min Dari NaOH Membentuk H2O Atau Air Kemudian Reaksi Yang kedua Adalah Reaksi Esterifikasi Atau Pembentukan Ester Dimana Senyawa Ester Itu Sebetulnya Merupakan Suatu Garam Reaksi Pembentukan Ester Atau Esterifikasi Adalah Reaksi Antara Senyawa Asam Karboksilat Yang Bersifat Asam Plus Senyawa Alkohol Yang Bersifat Basah Membentuk Senyawa Ester Dan Air Contohnya Misalnya Kita punya Senyawa Asam Karboksilat Yang Yang berupa CH3COOH Atau Asam Etanoat Bereaksi Dengan Alkohol Yang berupa CH3OH Atau Metanol Maka Hasilnya Adalah Nah CH3COOH Akan Terionisasi Menjadi CH3COOM Dan H Plus Sedangkan CH3OH Akan Terionisasi Menjadi CH3 Plus Dan OH Min Kemudian Ion CH3COOM Dari Asam Etanoat Akan Bergabung Dengan CH3 Plus Dari Metanol Membentuk CH3COOH3 Yang Merupakan Senyawa Ester Nama Dari Senyawa Ester Ini Adalah Methyl Etanoat Kemudian Plus Nah H Plus Dari Asam Metanoat Akan Bergabung Dengan OH Min Dari Metanol Membentuk Air Atau H2O Sekarang Kita Akan Belajar Kegunaan Senyawa Asam Karboksilat Dalam Kehidupan Sehari Hari Yang Pertama Adalah Asam Metanoat Atau Asam Formiat Digunakan Untuk Mengumpulkan Lateks Pada Permukaan Karet Industri Kertas Dan Tekstil Dan Bahan Pembuan Insek Pisida Serta Refrigeran Kemudian Ada Lagi Asam Etanoat Atau Asam Cuka Digunakan Untuk Memberi Rasa Asam Pada Makanan Dan Sebagai Bahan Pengawet Makanan Misalnya Pada Acar Kemudian Ada Lagi Asam Salisilat Yang Digunakan Sebagai Bahan Obat Perda Pegal Akibat Tumpukan Asam Laktat Pada Otot Baik Anak-anak Sekian Pembelajaran Daring Kimia Hari Ini Terima Kasih Atas Perhatiannya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh